BANJIR DASYAT SAPU Labuan Batu, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara dan Kabupaten Sanggau hari ini. Di wilayah Kalimantan Barat banjir merendam ratusan rumah warga yang berada di desa sosok kecamatan Tayan Hulu Kabupaten Sanggau. Banjir terjadi akibat luapan sungai Sekayu dan sungai Tayan yang melintasi desa sosok disertai turun hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan banjir. Ketika itu ketinggiannya masih di atas lutut orang dewasa, kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sanggau. Budi Darmawan, Rabu, tanggal 16 Oktober tahun 2024, siang kepada wartawan usai melakukan pemantauan lokasi banjir. Budi Sapaan Akrab Kalak BPBD Kabupaten Sanggau ini menjelaskan, banjir ini diduga karena curah hujan yang tinggi sejak Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024, malam hingga Rabu, tanggal 16 Oktober tahun 2024, dini hari. Awalnya ketinggiannya hanya 50 cm, namun terus naik, sekarang ketinggian air memasuki rumah warga sudah 1 meter hingga 2 meter, ucapnya. Akibat peristiwa tersebut ratusan rumah pertokoan, jalan serta sejumlah fasilitas umum terendam banjir. Tak hanya itu satu unit rumah milik warga hanyut tersapu derasnya arus banjir. Menurut Budi, banjir dampak dari tingginya curah hujan terjadi mulai dari Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024, malam jam 4 WIB, dengan meluapkan aliran sungai tersebut beberapa dusun di wilayah desa sosok kecamatan Tayan Hulu terendam banjir dengan ketinggian berkisar 1 meter sampai 2,5 meter. Dusun yang terdampak banjir diantaranya, sosok 1, sosok 2, sekayu tabat, berage dan dusun tahan. Di samping merendam perumahan penduduk banjir juga merendam jalan poros sepanjang kurang lebih 1 kilometer dengan ketinggian tertinggi 70 cm, jelas kalak BPBD Kabupaten Sanggal ini kepada wartawan. Sedangkan wilayah Provinsi Sumatera Utara banjir besar melanda wilayah Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara hari ini tanggal 16 Oktober tahun 2024. Akibat peristiwa tersebut sejumlah desa teredam banjir dan jalan terendam banjir. Salah satunya banjir yang dialami warga di Dusun Sona Desa Sena kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, yang dusun tersebut berdekatan dengan aliran sungai bilah sehingga luapan sungai hingga ke pemukiman warga dan tidak ada menimbulkan korban jiwa. Banjir juga terjadi di wilayah negeri lama, Malindo Dusun 3, Labuhan Batu. Kondisi banjir sore tadi semakin tinggi juga merendam beberapa rumah warga di beberapa dusun desa Sena, jalan lintas menuju kecamatan bilah hilir Labuhan Batu juga merendam jalan. Seperti yang terlihat dalam video amatir nampak banjir bandang melanda sejumlah desa serta ruas jalan. Kaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Labuhan Batu Ders, Darwin Yusma M. Up Monitoring bersama seluruh staf sekaligus serahkan bantuan ke warga terdampak bencana banjir di Dusun Sona Desa Sena kecamatan Pangkatan. Dinas PU Sumud Provinsi Sumatera Utara mengatakan saat kondisi jalan lintas Provinsi Kampung Sona, Pangkatan Labuhan Batu terendam banjir, sudah erosi. Kalau ini tidak diantisipasi jalan lintas Provinsi ini akan semakin melebar amblas. Warga pun berharap agar pemerintah segera memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Di Kabupaten Labuhan Batu Utara banjir terjadi di Jalisum Bandar Durian kecamatan Aek Natas, Labuhan Batu Utara, kondisi cuaca masik turun hujan terus. Kemungkinan debit air akan semakin naik, untuk saat ini debit air setinggi lutut orang dewasa dan bakalan bisa naik lagi. Di lain tempat Tanggul Jebol di Desa Sialang Taji. Pagi tadi jam 9 WIB, bahwasannya Tanggul jalan menuju perkampungan masyarakat Longsor, lebih kurang 20 meter, derasnya aliran air sungai Kualu, dikernakan lebatnya air hujan, sehingga TDK dapat dilewati masyarakat setempat di Desa Sialang Taji Kej, Kualu Selatan, Kap Labuhan Batu Utara. Dan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan lokasinya berada di Kampung Rakyat, sumut hari ini tanggal 16 Oktober tahun 2024. Nampak sejumlah ruas jalan serta kebun sawit serta kendaraan terdampak banjir. Terima kasih.